untuk mewujudkan masyarakat tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Wong Samar dan Setan Dedemit, para memedi inilah mengawal Pancadur Gadi. Dirupai Tarian Legong Kraton. Yang konon gerakan Tarian Legong Kraton ini diambil dari gerakan Tarian Leko. Tarian Leko biasanya ditarik... Terima kasih telah menonton! Gabungan lima kecamatan tematik pegunungan menurunkan 270 personil seniman dalam parade budaya kali ini. Pada parade kali ini diawali oleh gadis pembawa papan nama. Dilanjutkan dengan pembawa canang sari sebagai simbol penyambutan atau simbol selamat datang dengan menggunakan pakaian bernuansa teridatu. Dilanjutkan barisan teruna-teruni, payas modifikasi, khas yang merupakan simbol kreativitas anak muda di Kabupaten Tabana. Barisan teruna-teruni juga sebagai simbol lanang wadon, purusa perdana, dan rul di mede. Dilanjutkan dengan barisan getrogan yang merupakan simbol sujud bakti atas karunia sang yang widiwasa atas anugerahnya yang melimpah ruah di pegunungan Tabana. Dilanjutkan dengan barisan pembawa tedung sebagai simbol peneduh jaga, pembawa banderang sebagai simbol ketajaman pikiran, dan unggul-unggul sebagai simbol naga basuki sebagai penguasa pegunungan. Barisan ini menggunakan pakaian pepatian dengan nuansa teridatu sebagai simbol ketegasan seorang pemimpin dan pengayom masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Tabanan Era Baru yang aman, unggul, dan madani. Berikutnya di belakang unggul-unggul, Kita sambut bersama Kecamatan Penebel Kecamatan Penebel di bawah kepemimpinan Kecamatan Penebel Bapak Imade Surya Dharma SSTP MSI Kali ini menampilkan baris memedi Tari Baris Memedi merupakan Tari Sakral yang merupakan bagian dari upacara Fitriyatnya Ngaben di Desa Adat Puluk-Puluk, Desa Tengkuda, Kecamatan Penebel. Timbulnya Tari Baris Memedi seperti dikesahkan dalam Lontar Siwagama dan Lontar Andabwana disebutkan bahwa kutukan Betara Guru terhadap Dewi Umar menjadi panca durga yang bersana di kuburan sedangkan Betara Guru sendiri mengutuk dirinya menjadi kalerudra yang sangat menyeramkan. Melihat hal tersebut, Durga Dewi menjadikan dirinya panca durga. Pertemuan antara panca durga yaitu Raja Durga dengan Kawaludra melahirkan memedi, Wong Samar, dan Setan Dedemit. Para memedi inilah mengawal panca durga di kuburan Setra Gandemai. Dalam kaitannya dengan upacara Ngaben oleh Dewi Durga ditunjuk sembilan orang memedi menjadi penari baris untuk menyantarkan roh orang yang diaben kehadapan untuk menuju surga. Tari-baris memedi ditarikan antara tujuh sampai sembilan orang penari sebagai simbol Sabta Dewata dan Nawa Dewata dengan pembina dan koordinator Dr. Inyoman Arjana Adiputra MAG Selanjutnya kecamatan Batu Riti Kecamatan Batu Riti di Barat Kecamatan Batu Riti, Ibu Sayu Madi Marwati, STSTP Kecamatan Batu Riti menampilkan hati buku-buku taruh yang dirigi dengan gamelan angkrum rasik kekenang-kenang. Angkrum adalah gamelan angkrum yang serta digunakan dalam profesi pemupajaran kemarian. Gamelang angkrum merupakan lara slender dan tergolong barungan madia yang dibentuk oleh instrumen berbilah dan berpencot. Dari kerawang gamelan ini hanya menggunakan empat nada seperti yang ditampilkan oleh sekel angkrum Dharma Kerti Banjarumapo yang berdiri sejak tahun 1955 seiring dengan perkembangan kesedihan di Bali gamelan angkrum pada generasi ketiga ini sering digunakan untuk menabu gendeng lolang batat maupun kekebiaran. Maka pada kesempatan kali ini ditampilkan angkrum untuk mengiringi tarian kupu-kupu taruh tarian ini menggambarkan binatang kupu-kupu taruh berwarna biru tua atau taruh yang sering terbang serta hinggap dari satu bunga ke bunga lainnya. Secara filosofi, tarian kupu-kupu ini adalah penggambaran keindahan, kedamaian dan juga estetika kegunungan di kawasan Bedugul Baturiti. Di belakang kecamatan Bedugul Baturiti, berikutnya adalah kecamatan Kediri. Kecamatan Kediri di bawah kepemimpinan camat Kediri, Dapak Imadi Murnika SSTP, mempersembahkan garapan tari menggarapan. Kutung merupakan sumber dari kehidupan, banyak sumber daya alam dan ada di dalamnya. Itu salah satunya adalah air yang banyak mengalir-mengaliri persawahan yang ada di Kabupaten Kediri, dari kecamatan Kediri. Masyarakatnya di kecamatan Kediri, sejati yang besar masih mengabdikan diri sekalian petani. Dari hal tersebut, penggara mencoba menterang hormasikan ke dalam bentuk garapan gerak tari dengan pengiring gong suling, dengan judul Megarapan. Gong suling yang pernah populer di tahun 1990-an ini, merupakan salah satu kesenian klasik yang berada di bajar panggung yuling desa Abiantuung, kecamatan Kediri. Setelah kecamatan Kediri akan hadir di hadapan panggung kehormatan, yaitu kecamatan Marga. Kecamatan Marga, di bawah kepemimpinan kecamatan Marga, Bapak Dr. Andes Igusti Agung Alit Adiat Mika, pada parada budaya Nusantara kali ini, menampilkan tarian lekum. Tarian lekum merupakan salah satu tarian tradisional yang ada di desa adat pinggir, di mana sebagian besar instrumennya terbuat dari bambu yang dilengkapi dengan instrumen lainnya seperti gendang, cengce, kempli, dan seruling. Tarian ini keberadaannya memiliki hubungan yang dekat dengan Pura Natarjemang. Tarian ini ditarikan oleh beberapa gadis muda yang mana gerakannya menyerupai tarian legong kraton. Yang konon, gerakan tarian legong kraton ini diambil dari gerakan tarian leko. Tarian leko biasanya ditarikan sebagai ungkapan puji syukur para petani atas hasil panennya yang baik dan melimpah. Berikutnya kecamatan Pupuan. Kecamatan Pupuan. Kecamatan Pupuan dibawah kepemimpinan Jambat Pupuan. Bapak Ibutu Kedewi Rawan SOS MSE menersembahkan Taris Nang Pudu. Taris Nang Pudu merupakan reinterpretasi dari sebuah cerita rakyat Ang yang ada di desa pujungan Pupuan Tabanan kemudian ditransformasi ke dalam bentuk tari dan musik. Konon diceritakan Nang Pudu merupakan sosok yang jahit dan tidak memusiawi seiring mengganggu perkebunan masyarakat. Sehingga Nang Pudu sengaja dibunuh untuk menghilangkan sifat buruk yang mengganggu kegiatan masyarakat di daerah pujungan. Nang berarti panggilan untuk orang laki-laki yang sudah tua. Sedangkan Pudu berarti sifat buruk. Secara filosofi, menghilangkan jejak sang Pudu berarti menghilangkan sifat buruk pada diri sendiri. Tari Baris Nang Pudu biasa ditarikan pada saat upacara musabun ini di desa pujungan yang menjadi simbol penetralisir antara sifat buta menjadi dewa pada upacara tersebut. Pada kesempatan ini musik iringan Baris Nang Pudu menggunakan instrumentasi mandolin yang merupakan salah satu musik tradisional khas Pupuan. Gaya musikal dari Gending Nang Pudu mengacu pada idiom ecet-ecetan khas Pupuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tumuh berarti tumbuh atau tumbuhan atau segala yang tumbuh di dunia ini Berlantar belakang gunung batukang, karya ini menyebeli mata saya tentang bagaimana sebuah kehidupan yang ada di dalam gunung batukang Berhubung kepada gunung batukang, yang merupakan salah dari udara saya yang temukan, beliau sebagai pemberi murid kepada seluruh makhluknya Karya ini merupakan penggabungan dari masing-masing elemen kecamatan, yakni kecamatan Kupuan, Baturiti, Penebang, Marga, dan Kediri Ada pun gambaran dari elemen masing-masing kecamatan, yaitu rakyat petani kopi dari kecamatan Kupuan, rakyat petani sayuran dari kecamatan Marga Taman bunga dan kupu-kupu dari kecamatan Baturiti, properti hutan dan gunung dari kecamatan Penebal, dan ayam hutan dari kecamatan Kediri Garapan ini diiringi gambelan bal ganjur, duang barung, dengan perbedaan saih yang dipadukan tiga macam jenis kendang sebagai pemurba Dipadukan dengan alunan vokal dan suling yang harmonis untuk menekankan konsep indahnya alam pegunungan Dengan penata karawitan, Iputu Agustana SSN MSI, dan penata tari, Iputu Peri Prayatna SSN Hadirin inilah garapan tematik berupa fragmentari, dengan judul TUMU, persembahan dari gabungan lima kecamatan tematik pegunungan Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati